Intro Selamat pagi, siang dan sore sahabat PMI dimanapun berada Kembali lagi dengan Dosis Dr. Ngeksis Bersama saya Dr. Madellian Kali ini kita akan membahas salah satu kegawa daratan di bidang jantung Sering disebut dengan serangan jantung Mau tau lebih lanjut? Yuk kita bahas sama-sama Penyakit jantung merupakan penyebab kematian kedua tertinggi di Indonesia Dan diperkirakan setiap 1 dari 10 orang memiliki risiko tinggi mengalami penyakit jantung Dan setiap 3 detik diperkirakan ada 1 orang meninggal akibat penyakit jantung Penyakit jantung koroner adalah penyempitan pembuluh darah yang mengaliri jantung Atau yang disebut dengan pembuluh darah koroner Pembuluh darah koroner ini apabila berhenti secara tiba-tiba alirannya Dapat menyebabkan kondisi yang disebut dengan serangan jantung Aliran darah yang berhenti secara tiba-tiba ini Akan menyebabkan jantung tidak dapat memumpah darah ke organ-organ penting dalam tubuh Yang menyebabkan beberapa gejala khas Seperti dada terasa berdebar-debar Kemudian sesak nafas yang disertai dengan rasa lemas dan rasa pusing hingga penurunan kesadaran Nyeri dada hebat pada sebelah kiri seperti ditimpa oleh beban yang berat Kemudian nyeri dapat menjalar hingga bahu, lengan, leher, dan rahang Apabila Anda atau orang terdekat mengalami masalah ini, segera mencari pertolongan medis terdekat Sembari menunggu, pada kondisi serangan jantung, kita dapat melakukan resultasi jantung paru atau pijat jantung Kapan dan pada siapa saja pijat jantung ini dapat dilakukan? Yuk kita pelajari sama-sama Ketika menemukan orang dalam kondisi tidak sadar, tetap tenang dan jangan panik Cek kesadaran dengan cara memanggil dengan keras orang tersebut sembari menepuk bahu Kemudian apabila tidak merespon, segera meminta orang terdekat untuk mencari pertolongan medis Lalu cek nadi karotis dengan cara meletakkan dua jari pada bagian kiri dan kanan leher Setinggi jakun pada laki-laki atau setinggi titik tersebut pada wanita Cek nadi karotis selama 10 detik Apabila tidak dirasakan adanya denyut nadi, dapat dilanjutkan dengan melakukan pijat jantung Pijat jantung dilakukan pada kondisi penolong pasien serta lingkungan aman Penolong harus aman dalam menolong pasien Kemudian pasien harus berada dalam lingkungan yang aman Terlentang dalam alas yang keras Sobat PMI dapat mengecek nadi karotis dengan cara meletakkan dua jari Di tepi kanan maupun kiri leher pasien setinggi jakun pada laki-laki atau setinggi titik terkait pada wanita Pengecekan nadi karotis dilakukan selama 10 detik untuk memastikan ada atau tidaknya nadi pada nadi karotis Apabila tidak dirasakan adanya denyut nadi, dapat dilanjutkan dengan pijat jantung Yang dapat dilakukan dalam kondisi yang aman bagi penolong pasien maupun lingkungan Pasien harus dalam kondisi yang aman Penolong harus dalam kondisi yang aman dalam lingkungan yang aman Dengan pasien dalam posisi terlentang di alas yang keras Penolong memposisikan diri di sebelah kanan pasien dengan posisi bersimpuh Dengan meletakkan tangan bertumpuk seperti ini pada bagian tengah dada pasien Dan siku serta tangan dan bahu membentuk satu garis yang lurus Pijat jantung dapat dilakukan dengan menekan secara kuat dan cepat Dengan kedalaman 4-5 cm selama 30 kali per satu siklus dalam 5 siklus Setiap 5 siklus dilakukan pengecekan nadi kembali Dan pijat jantung dilanjutkan hingga penolong kelelahan Hingga tenaga medis sudah datang ataupun hingga denyut nadi sudah kembali Jadi Sobat PMI itu tadi adalah bagaimana cara kita mengenali tanda-tanda serangan jantung Dan bagaimana cara kita melakukan pertolongan pertama bagi orang dengan serangan jantung Apabila kamu memiliki risiko tinggi mengalami penyakit jantung Jangan lupa untuk memeriksakan diri ke dokter dan mengontrol gaya hidup Untuk mencegah terjadinya serangan jantung Sekian untuk doksis kali ini Apabila kamu mempunyai topik yang ingin dibahas di dosis selanjutnya Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di dosis selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe